Pemirsa warga mengeluh anak-anak mereka tidak diterima di sekolah. Komisi CDPRD Kabupaten Mimika, Papua melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SMP Negeri 2 Mimika. Dengan mendapatkan informasi bahwa ada warga yang mengeluh karena anaknya tidak diterima, kemarin sore Komisi 3 DPRD Mimika, Yulian Solosa, melakukan sidak ke SMP Negeri 2 Mimika dan bertata muka dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tania Sihombing untuk memastikan informasi itu apakah benar atau tidak. Di kesempatan itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mimika Tania Sihombing menjelaskan bahwa untuk anak-anak tujuh suku semua diakomodir pada khususnya dua suku, yaitu Amongme dan Kamoro. Sementara itu untuk penerimaan ini juga berdasarkan dengan kriteria, kata Tania. Jumlah siswa yang diterima sekolah itu dari total 10 rombongan belajar atau rombel, setiap rombelnya hanya berjumlah 32 peserta didik. Sehingga total siswa yang diterima sesuai jumlah rombel adalah 320 dari total 799 peserta yang mengambil formulir pendaftaran di sekolah itu. Selain itu terkait penerimaan siswa berdasarkan rayon, yang mana memang terdapat siswa yang diterima dari luar rayon, namun itu hanya dikhususkan untuk siswa berprestasi. Anggota Komisi CDPRD Kabupaten Mimika, Yulian Solosa, mengatakan bahwa terkait kedatangan pihaknya karena keluhan masyarakat. Intinya bahwa ada keluhan masyarakat terkait penerimaan siswa. Dia menjelaskan yang mendaftar di SMP Negeri 2 ini sebanyak 799 orang dan yang diterima sesuai dengan jumlah kelas. Dan untuk jumlah 320 ini sudah ada Amongme, Kamaro, dan 7 suku. Yang jelas juga di SMP Negeri 2 ini tidak menerima uang pendaftaran. Yang pertama penerimaan gratis, dan yang kedua apapun uang pendaftaran itu mungkin dari sisi akributnya, seperti logo, pakaian olahraga, dan lainnya. Intinya bahwa ada keluhan masyarakat untuk penerimaan siswa baru khusus di SMP Negeri 2 ini, sehingga kami dari Komisi C kami turun, kami melihat secara detail terkait tentang data. Yang pertama adalah anak Amongme, anak Kasli Amongme, Kaboro, berapa yang diterima, berapa yang tidak diterima, dan juga 7 suku lain. Berapa yang diterima, berapa yang tidak diterima, dan juga non-7 suku. Kemudian, di sini kami juga tarik terkait tentang berapa rombel yang sudah ada, dan satu rombel tumbuh berapa siswa. Dari Papua Timika, Nathan Making Ayus, Melaporkan.